Sampai jumpa di video selanjutnya. Sato mengungkapkan percakapannya dengan Sadil Ramdhani setelah viralnya perseturuan Sadil melawan Sato saat gol yang dibuat oleh Sadil ke gawang Filipina. Gelutnya mereka viral di media sosial dan Sato melakukan klarifikasi tentang hal tersebut. Langsung usai laga antara Indonesia dan Filipina berakhir. Laga tim Mas Indonesia versus Filipina memang terjadi begitu seru di mana jual-beli serangan dilakukan para pemain dari kedua tim. Alhasil, momen-momen panas pun terjadi dan beberapa pesiwar dilakukan pemain kedua kubu. Hal itu terjadi saat Filipina berhasil unggul terlebih dahulu dari Indonesia. Dan Sato memberikan pesiwarnya ke Sadil Ramdhani di mana Indonesia bisa dibobol Filipina. Meski tak mencetak gol, namun mimik muka Sato pertama kali memang membuat Sadil marah dan merasa direndahkan. Tentu saja hal ini sedikit membuat Sadil emosi dan langsung membuktikan kepatasannya sebagai pemain bintang di Indonesia. Sadil memberikan gol di babak kedua ketika dirinya mencetak gol indah plusing yang bahkan kubu Filipina pun hanya tertiem. Namun momen puncaknya pun terjadi ketika Sadil membalas Sato dengan selebrasi di depan muka Sato dengan menunjukkan kuping gajah di muka Sato persis. Momen ini pun langsung viral di media sosial tentang kekisruhan apa yang terjadi antara kedua pemain. Pasalnya terlihat jelas raut muka gemas Sadil setelah mencetak gol untuk tim NOS Indonesia. Sato meminta maaf Sato yang menantang Sadil Ramdhani setelah gol Filipina membuat Sadil emosi waktu itu. Akhirnya pesiwar antar dua pemain terjadi di dalam matanya. Hal itu diwajarkan satu karena tensi pertandingan yang tinggi dan mereka sering benterang karena posisi mereka saling berhadapan. Namun setelah pertandingan berakhir pun kedua tim akhirnya saling memaafkan karena rivalitas hanya terjadi di lapangan saja. Tak hanya itu saja Sato pun meminta maaf kepada Sadil Ramdhani. Di mana kelakuannya membuat Sadil emosi itu dilakukan Sato karena setelah pertandingan ini Sato akan kembali membela Persib Pandu. Hal ini terlihat kedewasaan Sato agar tak lagi di ekspos media agar tak salah paham. Sebab Sato juga tak ingin para fans berbotoh kecewa dengan persertuan antara Sadil Ramdhani. Ya saya minta maaf dengan kejadian itu sebab kami sama-sama ingin menang. Dan pesiwar di dalam pertandingan digunakan untuk menghancurkan mental bermain. Namun setelah laga pastilah kami menjadi teman kembali. Ungkap 1 Nah menurut kalian gimana nih gengs Jua Sato saat meminta maaf kali ini? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!